Kalo dulu kan ngomongnya, eh gak Ries, gue kan debillah Ries Besel banget gue, kalo sekarang, ya enggak Ries gue kan debillah Ya lo waktu itu udah gue bilang, dia yang itulah Lo lebih tenang, lo ngomong tuh lebih Karena banyaknya udah banyak ya Lalu saat lagi sekarang dia agak pelupa Dia langsung gak ngomongin Tapi gue gak percaya sih Gue bisa sepertinya sekarang Gue bisa jadi Milyarder Intro Yuki Jo, wah ini dia Dengan aku dari Solo ya? Wah, lo pas Luar biasa Saya bawain hadiah buat kobas Apa itu? Aris Parah buat kobas Kemarin di Bilar Di Bilar dibawain hadiah Kau ini sutra ini? Enggak, masalahnya di Bilar dibawain hadiah Di kobas-kobas dibawain hadiah Lu gak dikasih Aris? Luar gak pernah Aris Aris, sabar nanti kamu yang terakhir Uwak, pernah Wah ini sutra Batik yang udah Lu sebenernya nganggep gue sebagai sahabat gak sih selama ini? Sahabat dong Sahabat tercinta dong Hercis 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 Itu batik sutra Spesial itu dari nyokap Kau bahas dari nyokap Ini nyokap kemarin yang video call itu ya? Iya yang video call Ini dari nyokap gue Kan dari Sky Batik udah Ini kan gue bahas dari nyokap Kemarin gak muat soalnya Eh, lu kok putih hand barusan hitam Kayak bedak ya? Hahaha Aris Guys, guys, guys Pas banget loh nih Wih Langsung kemendan banget Eh, kemendan lah Komen dan, jamnya mahal Jamnya berapa? Jamnya jam? Jam murah Tidak, enggak, enggak Tadi dia bilang ke teman-temannya Lagi naik, guys Lagi naik nih katanya 3M, bisa boleh Boleh pegang gak kobas? Enggak Caranya gini Enggak Enggak Tetap aja Ya, kobas itu boleh tanya Itu harganya berapa sih Enggak Enggak Eh, gini Enggak Enggak, enggak salah Enggak salah Geren banget ya kobas ya dong Kobas ya Mas, ganteng gak? Enggak, ganteng banget Kobas cocok Jadi pake ini Tapi dia happy terus ya Happy dong Happy dong Harus happy Semangat NUS Kenapa sih suara gitu? Kenapa? Kenapa? Hidup saya tuh sebab salah di Matahari Gimana ya? Jadi gimana ya? Kasian Kobas tuh pake ini Airponen ya? Iya Kari gak pake ya? Iya Iya, jamnya malah Topinya dong Topinya dong Sering dipake? Kalo kondangan boleh Enggak pasti gue pake Karena batiku dikit Gue paling batik kemarin beli Verde sama yang satu lagi itu Biasanya yang ini Besok diunis kayak batik ya Iya Batiknya Verde Verde tuh Mahal-mahal ya Ngeriis Mahalis Nah, batiknya aja Verde Apalagi jam tangannya ya? Jamnya Lo lihat gak cincin? Lo lihat gak cincin itu? Cincinnya before 5 Cincinnya before 5 Iya, before 5 Oke Jadi gimana kalo Apa tuh kobas? Ayo kita roasting kobas Waktunya kita interview kobas Jangan lah Roasting dia nih harusnya Oke kobas Oke, oke kobas Jadi di tiktok itu gimana Riz kemarin? Yang kita sidak di tiktok itu? Yang japanis japanis gitu Gue salah puluh Aku gak ngerti loh Lo pokoknya Kadang-kadang joket gue puluh aja Oh iya Tapi kobas mantep loh Dia sebelum itu cuma 4 ribu Sekarang udah berapa? 24 ribu ya 24 ribu Bukan video guys Tapi gimana nih? Kemarin kan aku ada gunang di Si... Si... Gunrah 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 Gimana tuh perasaannya? Salah Barusan ngomong Gunrah Adi tuh langsung kayak Eh Serba salah Nah udahlah Aku komennya tuh gak boleh bahas Rara Tapi yang kita bahas Adalah seorang Adi Sky Bisa ya? Bisa Adi Udah ini Boleh Siap move on kan? Ya dong Udah move on? Udah Udah Gak ada move on move on Gak ada Kalau gue sih liat enggak Karena gini Karena Emang dia cantik Tapi emang Adi tuh sempet cerita Amal-amal gue Kayak Adi bilang Iya Risa Anaknya baik Anaknya baik Dari cantik? Iya Cuman Gak tau Kayaknya dia udah sadar Sok tau banget lu Sok tau banget lu Sok tau banget lu Gue gak pantas untuk dia Oh sabar ya Risa Sabar ya Oke Jadi siap move on Siap move on Udah lah Udah jalannya aja Hidup tetep semangat Karena kan bisnis udah lancar Gue selalu dukung lu Sumba Lancar lah Walaupun keliatan yang kita kayak gini Tapi kita tetep saling benduk Pasti harus support Paling waktu aku undang juga kan Aku gak tau juga Tapi kan Akhirnya yaudah buatnya seberdua Tapi Kita siap untuk Apa Memberikan semangat ya Harus dong Kak Adili udah berapa lama punya pacaran? Gue dicium Apa gua? Kan Sama itu kan udah move on Sebelumnya punya berapa pacaran sih? Terakhir tuh dijauh di asing pacaran 4 tahun yang lalu Masa apa? Masa SD, SMP, SMA Masa iya Saya itu pacaran dari SMP, SMA, sama kuliah Jadi 3 Sama yang itu 4 Kan gak pacaran itu Teman-teman Teman-teman saling support Coba-coba-coba lain Temenan Aris Mau gua bongkar semua disini Mau gua bongkar semua disini Aris Kita sahabat Sama inisial A Mau? Pemain sinetron yang di anak langit itu Mau? Saya sebut namanya Atau saya sebut lagi yang namanya inisial S Mau saya sebut semua disini Aris Apa ya? A, S Gua sebut aja lah Amn S, S, S Amn Banyak lah kalau harusnya S apa? Kayak wogor S wogor S wogor S Makanan pokoknya S wogor Yang berebutan sama si Saat kita juga Yang ngakunya teman Cuman lu bilang Enggak teman Dia baru ini lah Banyak banget Enggak Aris tuh emang Dia tuh humble sama semua cewek Dia tuh dekat Jadi setiap biter satu hari Itu bisa ngechat tujuh cewek Beberan tuh Ada inisial A sampe Z Dicatin semua Dulu Sekarang juga Yang ini tuh Terapa lagi tuh? Banyak gitu? Dia sempet cerita sih sama aku Bilar Pas itu lagi dekat sama inisial W lah gitu lah Wah Wanita? Ya pokoknya itu lah Dia cerita Oh wanita Cerita Di gimana ya? Gimana ya Ki? Di Gua udah Ini Mi Gua udah Toilet gimana sih? Asal maris Gimana ya? Gua udah mulai Ini Mi sama dia Eh Ini lagi dengerin lagu dia Lagi dengerin lagu Jadi yang di roasting ini atau ini? Iya kan Gimana ya? Kita bongkar aja disini sekalian Apalagi misalnya aja? Misalnya tuh lagi apa? Inisialnya tuh ya si R Si R Ha 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 Si R Si R Si R Pokoknya Panas mah Gitu Dia sempat cerita Sebelum Deket itu sama aku Di Tos lu Gak ada Lu bongkar Eh Tosan doang Baik lu ya Boleh Lu di sini lu Biar penonton tau semua Cerita dia Tapi lu bilang Lu sama dia lu siap-siap aja Riz Karena konsekuensinya lu tau sendiri Kan terbukti ya sekarang Gua sama bilar udah bilangin ke dia sebelumnya Tapi gak kok bisa kok bisa Harisnya selalu gitu Dia pejuang banget Kalau beker sama cewek Diperjuangin Sampai dapet Sampai dapet Sampai cewek yang gak dapet gitu Hahahaha Oke kira-kira Kalo lu Lu kan sederhana katanya Pernah gak pake barang branded? Ini aja barang branded loh Gak ada Barang branded Ini paling mahal kali 2 juta setengah Di beling kakak saya juga Kenapa lu gak mau pake barang branded? Memang gak suka apa? Ya Senyamanya sih Kan dua geresek lainnya kan Sekarang keren-keren loh Gak ada duitnya Gua jual pengusaha gak ada duitnya Barangnya ada berapa ya? Saya lebih mungkin Banyak banget Gak ada Berarti dia hemat lu ya? Gak mungkin saya lebih invest ke bisnis kakak Iya Lebih kaya Kalo udahlah ngedirin usaha dulu Kak Adiska ini suami able banget Hahaha Beda mungkin pemikiran beda Kalo aku sih yang penting pake baju nyaman Pake jam nyaman Poinnya itu ya? Sama Sama Kalo kan Haris branded Emang Rizky Rizky Branded Bilar Oh gitu Jadi kita ngomongin Bilar ya? Kita ngomongin Bilar aja Gak ngomongin Bilar aja Gak ngomongin Bilar lu bentar Wah Maaf ya Gak inget gak nama pacar-pacar Pacar-pacar lu mbak? Pacar-pacar Bilar aku inget kok SMP namanya Aditya Aditya Ramawati Aditya Ramawati aku mau adi iya kalo ga salah ya terlihatan selama ini adi jangan nyadi itu yang kedua itu oh jadi gimana lu sayang sama *** yang ada di berita lu ya aris aris priza siap bersaing melawan *** dan mendapatkan *** itu tagline nya ada pas di doang tahun aku itu kan ada hot shot ada semua info tanya gara gara bilang si haris kan lagi ini deketin *** bersaing sama *** masuk berita misalnya ya Allah terus yang ke SMH itu dibungkul namanya Steffi bukan itu mantan lu lu pernah deketin gue tau iya jangan bilang ga gue tanya lu suruh bila kesini nih lu lah saing yang berdua kan hahaha hahaha pokoknya aku kali ini kompetitor aja ini satu adi ini juga aduh ya Allah maaf ya lah maaf lah ya Allah terus yang terakhir itu namanya Stefani oh Stefani ini Stefani Devi iya gua tau kalo ini dia di Jogja gimana model model tapi tapi tuh karena dia juga aku mas beneran kita di Jogja juga oh tapi waktu Jogja ga kenal ga kenal sombong kok gue pernah ketemu kok di salah satu tempat lah dimana malem malem wah ini anak somgong banget mentang dia udah terkenal di Jogja woi mana ada emang gue terkenal di Jogja terkenal Aris terkenal Jogja GGS ya dulu Aris siapa Aris GGS woi awuu hahaha Stefani itu model Stefani model ini masukin aku model pertama tapi kalo ga pernah cerita tentang ini lu boleh cerita segera ga ceritain dong Riz kan gue udah pernah bilang belum pernah gue tuh orangnya tertutup kalo masalah-masalah lalu gue yaudah gue tutupin aja gue ga mau berbagi tentang yaudah lah masalah lu biarkanlah berlaku yaudah jangan ditutup-tutupin semua lah buka aja dikit-dikit banyak hal yang gue ga tau soalnya Aris GGS nama lu Rahmat Aminadiahnya gue ga tau hahaha bocor hahaha emang awalnya ga tau? ga tau yang lain ternyata udah tau si Riza udah tau ya ade si Rizky belum kan bilang bilang nama aku ga tau bener Riza tapi ga tau jadi itu model deh itu yang buat kakak Adi masuk ke situ? iya dia ajakin model itu namanya Cardinal Cardinal Award lu dulu juara gua Cardinal Award aku juara wakilin Jogja keren emang badannya kan keren iya Adi ini kan emang dia pelangit hahaha agak jadi gitu ikut wakilin Jogja terus grand final di Bali oh di Bali itu? di Bali itu ada siapa juga itu beneran Cardinal Award gitu jadi gimana tadi? jatuh dari jatuh? oh iya tadi ada sedikit eksiden parah banget gara-gara ini Niko Koko bikin ini dimana sih Ko gara-gara ini satu kaca LED nya berkorban Niko Bas bikin ini dimana sih sebenernya di jauhnya berkorban juga luka loh lecet 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 gak? gak apa-apa itu gak apa-apa tapi kasian sama LCD nya sih kasian lecet lecet kaki emang semua gara-gara Adi jadi gimana itu? jadi gimana ini? apa tuh? lo harus gue bales lo udah-udah udah fokusnya konten fokusnya konten fokusnya konten tadi kan udah move on tadi kan udah move on hancur potet kumpas hancurnya siapa kira-kira? oh siapa dia? ada ****** bukannya lu siapa dong? bukannya lu eh lu kalo misalnya nih kalo misalnya ****** ****** yang ada di dunia ini eh dan lu cuma punya pilihan dia eh lu mau gak kayaknya dia? gak apa-apa deh gue jadi perjaga tua aja parah banget dia kan perempuan lu gak boleh kayak gitu dong Adi eh eh lu pilihan lu berapa? hehehe udah bahaya ini amani Tizen nanti bahaya jadi bully ya bully gak boleh cukup lu aja kemarin yang Bilar bilang tuh lu bersaing sama Mario nanti nanti kan ada berita ternyata Adi Sky sedang memperjuangkan ****** wah ternyata dia guys yang pengen ga ****** punya pacar ya? punya temen kita pacar ya? temen kita main bola juga rio ramadad itu yang yang lagu boneka itu bukan? iya diambil sama billy aris ya? iya gak tau iya training ya gitu mantap siapa dong? apa tuh? kan udah move all siapa? ada kok siapa lu? eh lu coba lu sebutin lain tadi lu mau ini goreng-goreng siapa? apalah Aris ini goreng-goreng gila nih orangku bahaya tadi kan lu mau goreng sama Aris ini bahaya eh tadi kan lu mau goreng itu iya goreng bawan goreng bawan gak sih kalo saya sih siapa aja kok eh sakit banget kaki gua ya gak pernah serius kalo ngomong sama Aris susah ini spray uruf akhirnya Y gua tau nih Y siapa lu jangan ngasal-ngasal Aris gua tau nanti rame lagi ribet lagi yuk 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 kita sahur hahaha aduh Aris aduh 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 gimana tadi jadi gimana itu jadi siapa sih kakak Aris ini hur kalo spray huruf akhirnya apa hurufnya Y coba sebutin yang namanya Y huruf awalnya Yuki Gato kan tadi udah dibahas Aris kan kemarin udah udah tuh rame di extraordinary jadi gimana itu kasih hubungan gak misalnya kontek kue rame enggak sama Yuki itu cuma ketemu di extraordinary oh enggak kontek-kontek kan enggak kontek-kontek kan enggak kontek-kontek kan tapi ngarep hahaha aduh tapi lo ngarep gak ngarep gak ngarep gak kalau dikasih jodohnya siapapun itu yang terbaik buat gue itu gue percaya itu yang terbaik dari seorang adi atau netizen yang jodohin ini ayo sakit banget kaki kalo netizen yang ngejodohin itu kan haknya mereka kita kan juga gak bisa apa tapi kalo tipe lu seperti apa sih seorang hewa ini sekarang masalah tipe-tipe kalo dia kan tau tipe apa tipe kalau jangan dicapur dulu kira-kira dari pertemanan rio besek dipilih seperti apa tipenya dia ini gue yang jawab ya hahaha lo udah ngomong gini enggak ya lo udah ngomong gini gak enggak maksudnya gini apaan iya maksudnya mempersiapkan diri karena bau gue sakit tadi karena dia gue jatuh kaki gue sakit masuk sih say tipe seorang adi ska itu seperti apa tipenya kan boleh kalo saya kan tapi kok cantik banget sumpah cantik banget gue akuin cewe adi ngaku sih kue hahaha jadi tipe aku tuh sekarang tuh gak ada tipe yang penting serius sekarang tuh yang bisa diajak satu visi misi kita mau ngapain nih kedepannya kita mau jalanin hubungan nih ngapain nih kita kan nanti kan bakal banyak buntut-buntutnya bakal punya anak bakal punya 2 keluarga disatuin sekarang sih tipe itu gak ada sih yang penting nyaman bisa common skill lancar bisa saling support satu sama lain tapi dia deketin mamanya dulu pasti oh iya dia kan emang gitu kok dateng ke rumahnya membawain apa makanan untuk mamanya nasi uduk bawain nasi uduk untuk mamanya eh ternyata anaknya dikasih sama yang lain jadi kalo selebriti siapa paling deketin selebriti yang paling apa harus selebriti atau orang lain pun gak apa-apa dia harus 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 emang kok Arisnya lebih tau gue ya kok Arisnya lebih tau gue ya eh mantan gue tiga-tiganya gak ada selebriti Aris kan satu selebriti yang ngajak lo coi ini enggak lah kan model doang tapi kan selebriti di Jogja iya lah iya lah gitu gimana kalo saya sih tapi tapi lo reaksi lo gunawan sama Rara gimana yaudah tapi lo seneng lo bahagia ya iya gue kan bilang kalo Ranyo bahagia gue bahagia gak masalah gak ada apa-apa juga kita kan dari awal kan support karir lo support karir satu sama lain iya gak gitu yang penting mereka bahagia support lo support dia sama Chole asal dia bahagia gue support asal kebahagia ada filmnya tuh gimana filmnya ada tuh filmnya lianda ya filmnya lianda ya ada lagunya juga asal kebahagia gimana ku tak bahagia adi sekarang jadi penyanyi yeay banyak 2020 ini jadi penyanyi kobas adi hahaha katanya gitu ko papi putra papi putra luar biasa luar biasa jadi pengusaha habis jadi pengusaha jadi itu pun jadi penyanyi juga jadi semua disikat sama pengusaha iya tapi kok tak ku tak bahagia melihatmu bahagia dengannya azik jadi dari semua lo pacar lo yang paling malahan patah hati sama siapa kok lagunya kan ku tak bahagia melihatmu bahagia dengannya berarti adi sekarang tidak bahagia bahagia luar biasa tunggu lu ya tunggu lu risa itu gimana jangan jujur nih harus dari seorang sahabat gimana lu adi sama eh adi gunawan sama rara yaudah gua bahagia bahagia tapi kok ngomong bahagia lu bahagia udah lah kayak ada yang mau yang lalu biarkanlah berlalu kayak gini rahasia sakini tuh kayak nyes yaudahlah yaudahlah yang lalu tengah berlalu jadi next siapa nih kira-kira kak aris yang mendekati tipe-tipe dia kemarin dia sempat cerita sih dia pengen gila pengen ada sih ada urufnya inisialnya yuki kato wah aris ini emang suka ngadi-ngadi loh ya emang gila loh aris ya nanti ramai lagi jadi siapa yang suruh komen nih ini netizen aja komen netizen lah gimana lebih cocokan iya gimana ya lebih cocokan adi eh ya adi kato eh adi kato lebih cocokan yuki kato sama adi atau yuki kato sama vero tapi ada yang ngomong tuh suruh siapa-siapa tuh ngayi lida juga tuh oh ini eh siapa rara nadi ya putri putri lida hard food haris putri iya 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 kenapa harput gua pernah ngeliat tuh harput haris putri mau belum tau kan belum kenal kenal dulu lah karena kenal sama kata sayang kenal sama kata sayang tapi ngomong tipe nya lah tipe ga ga usah ngomong itu kan maksudnya kakak adi kan pasti tipe yang seperti apa tinggi kurus kendut atau gimana ya tipe tipe saja tipe tipe adi coba tipe adi dulu ada ya kalo mungkin di umur-umur 17 tahun kita sedikit idealis sebagai anak muda pengen yang seperti ini yang tinggi yang putih yang 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 apa abis suka salah abis suka jadi salah sebutin gua salah lebih ke model kalo dulu lebih ke model tapi setelah umur oh makanya loh sama stefani devy ya hahaha itu dia umur-umur dia umur-umur dia umur-umur tapi semakin kesini tapi sayang sama stefani devy 3 tahun gua pacar wah gila yang matutin siapa dulu dia dia kan emang rata-rata cewek itu sadar hahaha sama kayak lu sama kayak lu 9 season putus nyambung putus nyambung hahaha jadi harus tuh pernah nangis loh sama aku di mobil di gua galau temenin dong abis putus sama ini sel fitri iyaaa melihat fitri kebajo sama yang lain aris ga iyaaa barusan dia cek ig nya eho ke gua diliat di iyaaa mana ada tadi eh bohong lu eh bohong lu mana ada mana ada kalau lu suka yang cantik apa ga cantik gini cantik sih relatif ya bro dan nyanya ehehe adi tak bahagia hahaha melihat rara bahagia hahaha wah ini ini raksinya singa tingin nih ini gak gaya harusnya adi yang disana dempingi rara oeh udah adis udah kan gunawan harusnya adi yang kau cinta dan bukan dia tapi kedepan apapun itu harusnya yang cocok lah ya iya adinya sedih hahaha hehehe ya itu lah kalau yang penting kan sekarang kan mencari yang nyaman sih yang bisa sativisi ini nanti ada lagunya kita mau ga teng 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 hahaha hahaha kita nanti kedepannya mau ngapain nih setelah kita berhubungan kita bakal bikin apa kita bakal buat apa di kedepan karena kan kalo masalah nikah itu kan bukan hal kecil lah ya nanti bakal ada banyak hal yang kita ada uluf R Rara hahaha hahaha kena roasting aku wajar dong berjemur nanti di edit ya hahaha kulit itu udah abu-abu udah warnanya abu-abu aku aku tanggal 20 sampai 23 dari Gili Lombok itu aku shooting itu emang dari pagi sampai sore itu di paras-panasan floating aku di paras-panasan segala macem habis itu kebayang dari tanggal 26 sampai tanggal 31 aku di Bali tanggal 3 sampai tanggal 8 aku di Bajo bayangin aku abu-abunya kayak gimana hahaha badan sih tapi kalo dari lu tadi belum di jawab tuh kira-kira dari semua yang paling cocok siapa nextnya buat soalnya adinya iya buat Adi sebenernya gue sebagai sahabat ya sebagai sahabat sorry kita masuk ke serius juga iya serius ya ini serius ya di Boi kan pasti tau soal-soal sahabat masih memilihkan terbaik iya dari semua siapa yang paling cocok iya ini yang paling serius yang paling gue pikirin emang Adi ini cocok emang kegeis hahaha serah lo lari ya kalo sama Yuki Kato cocok gak kira-kira cocok cocok-cocok aja sih kalo Yuki nya mau sama Adi hahaha tapi gak apa lah ya aneh kan kalo kakak Adi dateng dari seorang bukan artis tapi tapi Adi mau gak kira-kira adi itu kita kayak tadi yang aku bilang kok yang penting kita satu visi-visi kita kedepannya mau ngapain kita udah serius lah di umur aku yang sekarang udah gak ada waktu buat main-mainnya iya mau kok Adi mau dia mau 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 kan mau kan sama Kiki hahaha terampai lagi nih kalo dari orang tua ada gak syaratnya harus ini harus ini gak kalo dari mama sih yang penting Adi nyaman yang penting Adi bisa bahagia semua orang itu yang penting Adi juga ketemu jodoh yang satu visi dan misi lah siapa tau dari fansnya sendiri iya ya kita gak pernah tau kayak siapa tuh artis yang nih kayak fansnya ada ada eh Ciku Jariko itu oh iya dari itu Putri Marina tuh gue fans sama Ciku berarti bisa ya fans nikahin artis ya bisa kan gue fans nih sama Kendall Jenner berarti gue bisa nih nanti hahaha Riz lo emang semua lo fans-fans nih cuma cewek Aiz ya udah lah yang di Indonesia aja yang gue fans emang gue dari SMP bisa apa kan lo tau menek Melina bukan ini selfie Vita Pierce dia foto saya pernah ketemu sih saya iya saya juga pernah foto baru idolain dia saya idola batul sama Kevita saya pengen banget main satu satu hari udah jadi temen sekarang temen pengen banget suatu hari bisa main apa film bareng sih semoga lah semoga lah semoga lah jadi siapa lagi kira-kira yang bisa diundang disini untuk mendampingin kakak ini kakak Adi kalo saya yang undang misalnya ngobrol kan saya tempat udah chemistry kan iya bisa bisa siapa next boleh netizen komen ya kira-kira siapa sih sebenernya cewek yang cocok untuk Adi saran gue sih ada satu ada satu terus ada satu terus dari tadi satu 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 terus saran gue sih sama si Yuki Kato cocok cocok yaudah Yuki aja hati-hatian penyanyi dan Nadia Nadia ya siapa namanya ada dari netizen tuh ada Nadia Tidak 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 dari semuanya itu kira-kira ada gak yang lu merasa paling nyaman sekarang ini sekitar lu lah sekarang sih belum ada sih kalau aku tuh aku deket sama cewek aja temen sahabat-sahabat aku gak tau bener-bener close aku kalau deket sama orang-orang itu aku kakak aku pun gak tau aku cukup-cukup aku dia dan Tuhan yang tau iya susah banget beda sama aku sama Bilar kalau mereka kan sharing kan kompetitor kan kompetitor 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 dalem banget kalo ngomong kompetitor kan habisnya kita bahas Bilar lu pernah patah hati gak? sebelum ini pernah yang terakhir patah hati yang terakhir nih yang terakhir di Jogja pas gue orang tau gak mau kasih jam itu gue ngarep ngarep banget Cary gue dari tadi mata gue gini ngarep banget Cary yang ngomong tadi yang patah hati yang di Jogja yang di Jogja yang di Jogja tuh yang di Jogja tuh ya karena aku sama dia kan karena dia ngajakin aku model awal kan terus aku bilang ke dia juga nanti kalo dia masih SMA kalo itu dia udah lulus juga nanti aku udah lulus kuliah yuk kita ke Jakarta yuk sama-sama merintis gue bilang itu yang gimana tuh? itu lah Stephanie ya gue bilang sampai sekarang masih sayangnya biasa aja sayangnya tapi pas dia ke Jakarta waktu itu sempet ngajak gak pernah ketemu cuman dia nanya dia lagi dimana cuman gue lagi syuting dia udah punya cowok udah punya cowok dia sekarang sakit hati gak? gue gak pernah sakit hati sama orang tapi bahagia? yaudah kayak gitu gue tuh marah aku tuh ini cowok satu cowok orangnya tuh bisa marah cuman gak bisa benci orang udah kayak gitu ya udah kalo bisa marah cuma kita gak bisa benci moga-moga kakak Adi dapet amin yang sepantangnya silahkan komen aku mau undang siapa sih biar kakak Adi bisa baca tuh wah kera-kera orang yang seperti itu yuki jadi kan mau gak korap sama yuki kato? ya kalo diizinkan dia mau tapi yukinya gak tau kok kalo diizinkan kenapa nggak? ayo yuki mantap lagi temen aku baik kok baik tapi lebih baik jangan sama dia hahaha oke gimana kalo 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 apa kakak Bilar gimana nih? biar seru nih sebelum nyanyi kakak Bilar dia tuh dia merasa bersalah nih makanya udah dekit hahaha gimana 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 hahaha dekit-dikitin saya nih kakak Bilar Bilar tuh gimana? nah Bilar tuh the best lah salah satu sahabat kita yang selalu support ya di kondisi kita seperti apapun iya iya dan Bilar tuh juga kok orangnya tuh sangat apa ya care ya sama sahabat-sahabat sama adi gak care sama adi tapi dia care hahaha ini kayak satu program kita diajakin ayo lah ikut lah warren kemarin kan disondingin sama dia doa kita sih semoga kita bisa kerja bareng terus ya amin amin karena kita tuh kalo bertiga pengen lah setiap hari nge-host yang bertiga kita kan kita ketawa-ketawa dapet duit bener adi kan suka dia kita suka apa kerjain gampang-gampang enggak hahaha soalnya enjoy banget kok kalo kerja bertiga kan juga gak gak ada kayak misalnya lagi bercanda kayak gini kita tuh udah gak ada no heart kan kak Bilar itu kan tapi lu gak gak berapa gue dulu 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 gue podcast kakak Bilar itu kan dia gak gue lupa nanya cewek-cewek dia oh wey perkeh perin perin Terima kasih telah menonton!